Pertempuran pasukan Ukraina dan Rusia berlanjut di kawasan pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia. Pertempuran menghancurkan sejumlah bangunan di PLTN dan memicu kebakaran di salah satu reaktor. Beruntung petugas berhasil memadamkan api. Timbul kekhawatiran kebakaran di PLTN ini bisa akibatkan kebocoran radiasi. Pertempuran tersebut berhasil memadamkan api. Pertempuran tersebut berhasil memadamkan api. Meski demikian, personel Ukraina akan tetap memantau operasional di PLTN. Konvoi besar pasukan Rusia sepanjang 64 km terpantau di dekat kota Kiev. Namun dari pantauan satelit, konvoi sudah tidak bergerak selama tiga hari. Citra satelit memperlihatkan iring-iringan kendaraan perang militer Rusia berjarak 25 km dari kota Kiev. Konvoi kendaraan yang terdiri dari tank dan artileri sepanjang 64 km telah berhenti selama tiga hari. Berhentinya konvoi kendaraan militer Rusia ini memunculkan banyak spekulasi. Ada yang menduga tentara Rusia alami masalah logistik, sementara pejabat pertahanan AS menyatakan Rusia sedang berencana merebut kota Kiev. Sementara itu, pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina berlanjut di kota Cernyhev, Ukraina Utara. Sejumlah bangunan hancur dan banyak warga yang kehilangan tempat tinggal. Dalam serangan itu, 33 orang dilaporkan meninggal dan belasan terluka. Kota Cernyhev terletak 120 km timur laut Kiev yang coba diserang pasukan Rusia dari utara. Pihak Ukraina dan Rusia telah menggelar perundingan putaran kedua di Belarusia. Namun perundingan hanya membahas kesepakatan isu kemanusiaan, bukan genjatan senjata. Perundingan putaran kedua antara perwakilan Ukraina dan Rusia telah rampung dilakukan di Bres, Belarusia. Dalam perundingan itu turut hadir diantaranya penasehat Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak, dan Kepala Negosyator Rusia, Vladimir Medinsky. Namun perundingan yang berlangsung beberapa jam tak juga mencapai kesepakatan genjatan senjata, sehingga perang terus berlanjut. Notif, hanya untuk berlangsung tersebut berlangsung berlangsung tersebut, tidak ada yang tersebut berlangsung tersebut berlangsung tersebut. Bagi kakoran, kami tidak mendapatkan resultat, yang menurunkan menurunkan. Yenidik, yang saya dapatkan menurunkan, menurunkan pertandingan agar di bagian masalahnya, karena karena banyak comod di sekat utama. Pada jalan, 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 jalan. Jalan, 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 jalan. Jalan, 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 jalan. Perundingan ini merupakan lanjutan dari perundingan pertama yang dikelar pada Senin kemarin. Dalam perundingan pertama, kedua belah pihak tak mencapai kesepakatan apapun. Negara-negara Eropa terus membayar ratusan juta dolar setiap hari kepada Rusia untuk membeli gas dan minyak. Meski di pihak lain, menerapkan sanksi keras pada sektor perbankan dan penerbangan negara itu menyusul invasi ke Ukraina. Berikut laporan tim VOE. Bank-bank besar Rusia sudah terkena sanksi dan oligarki Rusia ditarget dengan pembekuan aset dan larangan perjalanan. Pesawat Rusia juga dilarang terbang di wilayah udara Eropa. Tapi gas dan minyak Rusia terus mengalir ke Eropa tanpa gangguan. Dan Eropa membayar ratusan juta dolar setiap hari untuk impor tersebut. Para Menteri Uni Eropa bertemu di Brussels Senin lalu untuk membahas cara memutus ketergantungan itu. Rusia memasok sekitar sepertiga gas Eropa dan angka terbaru menunjukkan impor ke Eropa malah meningkat sejak invasi Rusia ke Ukraina. Meloncaknya harga juga membuat perdagangan ini justru semakin menguntungkan. Jerman termasuk negara Uni Eropa yang sangat bergantung pada energi Rusia. Tapi Berlin telah mengumumkan pembatalan pipa gas Nord Stream 2 dari Rusia senilai 11 miliar dolar. Jerman mengumumkan rencana membangun dua terminal gas alam cair atau LNG untuk mendiversifikasi sumber pasokan. Impor LNG Eropa mencapai rekor tertinggi Januari lalu dengan hampir setengahnya berasal dari Amerika Serikat. Jerman bertekad menutup pembangkit listrik tenaga nuklir pada akhir tahun ini dan semua pembangkit listrik tenaga batubara pada 2030. Tapi menurut pemerintah Jerman, keputusan itu bisa diubah menyusul invasi Rusia ke Ukraina. Eropa juga harus mempercepat perubahan ke energi terbarukan menurut mantan Menteri Lingkungan dan Energi Rainer Backe. There should be a very clear message to Russia now. We don't want you gas and we don't want you oil in the future. It's going to be painful because prices are probably going to be higher. But the only way to free ourselves from this dependency from fossil fuels is to put efficiency and renewables instead of the fossil energies. Sementara itu, raksasa energi Eropa termasuk Royal Dutch Shell dan British Petroleum telah mengumumkan akan melepas saham mereka senilai miliaran dolar di perusahaan-perusahaan minyak Rusia. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohanes dan tim VOA. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Aksi bom budu diri terjadi di salah satu masjid di Pesawar, Pakistan saat warga sedang melaksanakan sholat Jumat. 56 orang meninggal dan ratusan lainnya terluka. Masjid Syiah Kucha Risaldar di Pesawar, Pakistan, Porak-Poranda, usai diguncang ledakan bom budu diri Jumat waktu setempat. 56 orang meninggal dan 194 lainnya luka-luka. Menurut kepolisian pesawar, sempat terjadi baku tembak antara aparat dan seorang pria bersenjata. Pelaku kemudian kabur ke masjid dan meledakan diri saat warga sedang sholat Jumat. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab terkait serangan ini. Kita kembali ke dalam negeri pemirsa. Badan POM temukan kopi berbahan kimia berbahaya dengan izin edar palsu. Produk kopi diketahui mengandung zat yang bisa memicu gangguan jantung hingga kematian. Badan pengawas obat dan makanan melakukan operasi penindakan terhadap jaringan makanan ilegal. Sejumlah produk jamu dan minuman kemasan berbahaya berhasil disita. Salah satunya adalah produk kopi Viagra yang mengandung silnedafil, yakni obat disfungsi ereksi atau impotensi pada pria. Diketahui produk kopi Viagra tersebut menggunakan label dan izin BPOM palsu. Produk kopi tersebut beredar di wilayah Bogor dan Bandung. Efek peningkatan stamina yang drastis dalam waktu instan dapat berisiko gangguan jantung, kanker hingga kematian. Ini bukan obat, ini adalah jamu, kemudian juga pangan yaitu produk kopi yang seharusnya tidak boleh dilarang mengandung bahan kimia obat. Hasil operasi telah menemukan beberapa barang bukti yaitu bahan produksi. BPOM telah mengamankan dua orang tersangka dalam produksi barang ilegal tersebut. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati, utamanya dalam membeli jamu dan obat-obatan tanpa izin produksi yang jelas. Dari Jakarta, Camar Haenda, Andri Setiawan, Sugi Cahyadi, ANYUS Laporkan. Seorang oknum guru kedapatan mesum di toilet Musola di wilayah Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Laku mesum adalah guru yang sedang menyelingkuhi istri orang yang usianya lebih tua. Viral di media sosial, pasangan bukan suami istri melakukan tindakan mesum di toilet Musola di kampung Cihaur, Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tentu saja warga kesal dengan kelakuan maksiat pasangan ini. Karena yang pria merupakan oknum guru agama, dan yang perempuan merupakan seorang ibu rumah tangga, istri dari salah satu warga Jonggol, serta tempat ibadah yang dijadikan lokasi tindakan asusila. Kedua pasangan ini mengaku tengah mabuk asmara, lantara terlibat berselingkuhan sebulan terakhir. Sebelumnya, warga sempat curiga melihat dua pelaku berpura-pura turun dari mobil untuk mengambil wudhu. Bukannya sembahyang, keduanya justru nekat masuk ke dalam toilet secara bersamaan hingga digrebek. Pihak kepolisian dan aparat desa serta MUI setempat mendatangkan keluarga kedua belah pihak pasangan mesum ini untuk proses selanjutnya. Namun, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan menyelesaikan kasus mesum ini secara kekeluargaan. Amukan masa langsung dibawa ke berwajib. Katanya itu guru ya Pak? Iya, katanya sih guru saja, belum jelas banget ini. Dan keduanya masih punya pasangan Pak? Punya katanya. Dua-duanya? Iya, dua-duanya. Soalnya juga belum interagasi, itu mah langsung dibawa ke situ saja. Hingga kini kepolisian setempat belum bisa memberi keterangan resmi terkait dugaan kasus asusila ini. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna Ainyus melaporkan. Seekor ular piton dengan panjang lebih dari 3 meter masuk ke komplek perubahan kehutanan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ular yang bersembunyi di pari tersebut dievakuasi oleh relawan. Atas laporan warga relawan dari Emergensi Respons, Palangkaraya berusaha mengevakuasi seekor ular piton yang bersembunyi di dalam pari di komplek perumahan kehutanan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saat dikeluarkan dengan menggunakan tongkat penjempit, ular dengan panjang lebih dari 3 meter ini berontak dan sempat terlepas. Tetapi dengan sikap para relawan berhasil mengamankan ular. Diduga ular piton ini keluar hutan dan masuk ke kawasan pemukiman karena kelaparan dan mencari makanan. Untuk upaya penangkapan tadi sempat terkendala karena perlawanan dari ularnya sendiri dan memang biasanya ular kalau setelah shading atau ganti kulit dia akan agresif dan lebih kuat. Ular piton yang sudah ditangkap ini kemudian dibawa ke kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk kemudian dilepasliarkan ke kawasan hutan yang jauh dari pemukiman. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, Ainews melaporkan.